Lur, beberapa hari terakhir ini pemerintahan kebupaten Tanjap Barat dibuat viral oleh duo pejabat Eslon Duo yang menduduki duo jabatan strategis sebagai kepalo dinas. Bahkan viralnya ulah tingkah laku oknum duo pejabat Eslon Duo ini juga menjadi perbincangan hangat baik di kalangan ASN, masyarakat, dan juga Jagat Rayo Medsos. Menanggapi hal ini Bupati Tanjap Barat mengultimatum duo pejabat Eslon Duo ini untuk dievaluasi oleh tim Baper Jakart. Cuman informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek. Ada pun yang menjadi viral yakni ributnya di media sosial atau di Facebook antara warga masyarakat dengan gadis PUPR Tanjap Barat. Keributan antara Kemas Azari alias Pujang Dewo versus Kepala Dinas Tekerjaan Umum dan Penakaan Ruang atau PUPR Apri Dasman diduga terkait proyek. Keributan berawal dari postingan Azari yang diketahui milik Kemas Azari alias Pujang Dewo yang merupakan tim percepatan pembangunan Kabupaten Tanjap Barat. Ia menuliskan dalam kolom berandanya, baru era ini oknum kadis PU congkak. Postingan ini pun mendapat komentar beragam dari warganet, seperti kadis PUPR Tanjap Barat Apri Dasman. Menggunakan akun Facebook pribadinya, Apri mengomentari postingan tersebut. Bahkan dalam kolom komentar itu, kadis PUPR Tanjap Barat itu mengajak Azari dua. Sedangkan kasus lainnya yakni pengerebekan Kepala Dinas Perkebunan dan Pertanakan Tanjum Jepung Barat Tian Ismail Paripurna dengan seorang janda. Sebuah kontrakan di Pasir Putih, Kota Jambi oleh istri sah. Kasus ini pun sempat dilaporkan ke polisi atas kasus tugaan perizinahan. Namun laporan itu sudah dicabut oleh sang istri pada waktu yang bersamaan. Menangkapi hal ini, Bupati Tanjum Jepung Barat Anwar Sadat mengapakan, ia turut perhatikan dengan viralnya tingkah laku dua pejabat Eslon II tersebut. Ia telah memerintahkan badan pertimbangan jabatan dan kebangkatan atau baper jakat untuk memproses keduanya. Baper jakat yang diketuai oleh Sekda Tanjap Barat Agusanusi nantinya akan melakukan mekanisme kepada dua pejabat dari Afri Dasman dan Dian Ismail Paripurna, serta akan melakukan pemeriksaan terhadap dua pejabat Eslon II tersebut. Saat ini proses kepada keduanya tersebut berjalan dan diharapkan segera rampung dan ada hasilnya. Sebab tingkah menunggu bagaimana baper jakat bekerja terhadap beberapa ASN yang dianggap kurang baik. Selain itu, Anwar Sadat menegaskan jika evaluasi juga akan dilakukan kepada OPD lainnya. Ada mekanisme ASN, Mereka, kita sudah memperintahkan pemerintahkan untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan mekanisme ASN. Jadi kita tunggu nanti bagaimana pemerintahkan bekerja terhadap beberapa ASN kita yang telah melakukan hal-hal yang dianggap kurang baik dengan komunikasi, komunikasi. Nah ini insya Allah nanti di pemerintahkan. Kita sudah memerintahkan pemerintah melakukan evaluasi melakukan evaluasi untuk melakukan kegiatan di dunia. Atas kejadian ini, evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh dan evaluasi ini menjadi landasan di dinasnya masing-masing dengan harapan tidak ada terjadi permasalahan atau ASN viral di kemudian hari. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.